5 kg dan ekstasi ini jumlahnya lebih kurang setelah kemarin dihitung Rp20.000.000. Nah, para bukti yang didapatkan dari kedua orang-orang ini didapati di dalam hukusan plastik yang dikuatkan lagi. Tentu hal ini terungkap dari adanya informasi yang menunjukkan oleh masyarakat kepada kita sehingga informasi ini tidak dapat, kita belajari, kita dalami, dan kita tindaklanjuti terhadap sekalian. Sehingga pada tanggal 13 Juli kemarin, di bawah pemimpinan Kasudip 3, kita mendapatkan informasi akan adanya. narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan dikenalkan. Sehingga pada saat itu kita lakukan penangkapan dan menamankan dua orang laki-laki beserta para pemimpinan narkotika. Penangkapan sekalian, kami juga perlu sampaikan. Jadi hasil dari informasi, kalau ada dua orang laki-laki yang diambangkan, ini ada satu yang masuk dalam kategori presidikis. di mana salah satu inisial F ini sudah tiga kali luar masuk terkana terkait dengan kasus yang sama juga. Kasus narkotika terangkan sekalian. Rekan-rakan media, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaduk Mas, bahwa saat ini memang Direkturat Deserse Narkoba Bola Negro, serta seburu jajaran sakres narkoba di Bores, ini sedang melaksanakan kegiatan Operasi Biajaya 2020. di mana sasarannya adalah pemberantasan peredaran narkotika. Artinya, rakan-rakan sekalian, bahwa kita dari Direkturat Deserse Narkoba Bola Negro, ini benar-benar serius menjalankan kegiatan operasi ini dengan tujuan satu, bahwa kita harus berupaya semaksimalnya untuk memberantas peredaran narkotika, bahkan sampai kepada bandara. Karena hal ini juga menjadi suatu berita dan kudijakan, mulai dari Bapak Kaduk dan Metro Jaya, Bapak Kadukuri, bahkan Bapak Presiden Jokowi sekalipun. Nah, oleh karena itu, rakan-rakan sekalian, kami pastikan, kami dari Direkturat Deserse Narkoba Bola Negro Jaya, beserta seburu jajaran narkoba, Bores Metro Jajaran, ini akan selalu komitmen, dan tidak akan memberikan ruangan sekecil apapun untuk pelaku-pelaku pengedam narkotika. Saya pikir ini dulu, dan bisa kami...